Bencana banjir yang melanda terutama wilayah kampung Cigawong, Desa Soekamajo Ketimatan Cigodog, pada tahun 2020, itu pas memang pagi-pagi, itu hujannya, hujannya lumayan lah, dari pagi itu hujan, hujan deras, sampai jam 9, bahkan masyarakat sudah, tadinya sudah biasa, wah ini hujannya, tapi sudah kelihatan bahwa hujan ini seakan-akan pasti datang banjir. Tapi begitu dari pagi sampai jam 9, hujan terus-terusan, ternyata langsung ada banjir bandang. Tapi yang lainnya banyak, mode pertanian, ada misalkan hewan, banyak yang ini sih nyahanyut, bahkan yang paling pokok adalah jembatan di sini, ini jembatan yang termasuk alat akses yang penting, jalur yaitu daerah Cigawong, Dusun 5 ke daerah Dusun ini, 7, bahkan termasuk alat transportasi, alat komunikasi antara wilayah Desa Soekamajo ini. Bisa orang Taman Sari, Cigodog lewat sini bisa. Pertama, ini pertanian, jadi sawah banyak yang rusak, seharusnya panen, gagal panen. Nah, kemudian yang kedua, ini masalah berumur dengan ekonomi, para pedagang. Ada yang misalkan dagang basonya, misalkan dagang yang lainnya yang suka hilir modik lewat jembatan di sini, sehingga tidak bisa. Itu lama, di dalam 2020. Tapi lama-kelamaan karena atas inisiatif gotong royong dari masyarakat yang mengebu saling bekerja sama, terutama wilayah Kampung Cigaung dibantu dengan wilayah Desa Soekamajo yang lainnya, masyarakat airnya bisa membangun jembatan darurat. Nah, jembatan darurat. Sehingga untuk sementara bisa. Bisa yang arah Cigaung dosun lima ke sini bisa menyeberangi jembatan tersebut. Tapi hanya darurat. Itu juga melaksanakan ketakutan. Takutnya kalau misalkan musim hujan, takut terbawa lagi oleh air. Air. Terima kasih. Terima kasih.